Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke, bertemu lagi dalam video kali ini. Saya akan membagikan terkait kumpulan soal-soal PPK dan PPS berdasarkan PKPU terbaru. Semoga yang kami sampaikan dalam video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan hasanah keilmuan kita terkait hal-hal yang berkaitan dengan PPK dan PPS dan dalam upaya mempersiapkan diri kita mengikuti seleksi PPK dan PPS tahun 2022. Untuk itu, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Apakah yang dimaksud dengan DPS? Ya, yang dimaksud dengan DPS adalah singkatan dari daftar pemilih sementara yang disusun oleh PPS yang berbasis domisili diwalayah rukun tetangga. Hal ini dijelaskan dengan tegas pada pasal 206 ayat pertama. Kita masuk soal berikutnya. Kapan DPS ini disusun? Ya, jawabannya Yang pertama, daftar pemilih sementara ini disusun paling lambat satu bulan sejak berakhirnya pemutakiran data pemilih dan diumumkan selama 14 hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Ini dijelaskan pada pasal 206 ayat kedua dan ketiga. Kemudian yang kedua, masukan dan tanggapan dari masyarakat atau peserta pemilu ini akan diterima oleh PPS paling lama 21 hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan dan hal ini ditegaskan pada pasal 206 ayat kelima. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan DPS HP? Berdasarkan pasal 207, yang dimaksud dengan DPS HP adalah singkatan dari daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Yang disusun oleh PPS, hasil pengumuman DPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat. Yang kedua, daftar pemilih sementara hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 7 hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat atau pari para peserta pemilu. Kemudian yang ketiga, PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan atau peserta pemilu paling lambat atau paling lama 14 hari setelah berakhirnya pengumuman. Soal berikutnya, siapa saja yang menetapkan DPS dan DPT? Ya, jawabannya yang pertama, DPS ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota dan diserahkan kembali kepada PPS untuk diumumkan. Sedangkan DPT ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota paling lama 7 hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ini dijelaskan pada pasal 208 ayat ketiga. Kemudian yang kedua, KPU Kabupaten Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada partai politik peserta pemilu di tingkat kabupaten kota dan perwakilan partai politik peserta pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan soft copy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 hari setelah ditetapkan. Hal ini dijelaskan pada pasal 208 ayat kelima. Kemudian yang ketiga, daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterima oleh KPU. Diterima dari KPU Kabupaten Kota sampai hari pemungutan suara. Ini dijelaskan pada pasal 209 ayat pertama. Oke, kita masuk soal berikutnya. Apa saja atau apa yang dimaksud dengan daftar pemilih tambahan? Yang pertama, daftar pemilih tambahan adalah data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS atau tempat pemungutan suara yang karena suatu keadaan tertentu, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Hal ini ditegaskan pada pasal 210 ayat kedua. Soal berikutnya, kapan daftar pemilih ini disusun dan ditetapkan? Ya, jawabannya daftar pemilih tambahan ini disusun paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini ditegaskan pada pasal 210 ayat pertama. Dengan cara seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektroniknya dan bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asalnya. Ini ditegaskan pada pasal 210 ayat yang ketiga. Soal berikutnya, apakah yang dimaksud dengan kampanye? Ya, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program atau citra diri peserta pemilu. Ini ditegaskan pada pasal 1 ayat ke-35. Berdasarkan pada pasal 272, bahwa pelaksana kampanye pemilu dan tim kampanye harus didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi harus didaftarkan dulu ke KPU dan ditembuskan kepada Bawaslu Badan Pengawas Pemilu di kota setempat. Soal berikutnya, apa saja yang menjadi metode kampanye? Ya, jawabannya. Yang pertama, kampanye pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 267 dapat dilakukan melalui A. Pertemuan terbatas B. Pertemuan tetap buka C. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum berupa pamlet dan balihu Kemudian yang D. Pemasangan alat peraja di tempat umum Pemasangan alat peraja kampanye di tempat umum Seperti umbul-umbul, balihu, dan lainnya Kemudian yang Point E Dapat juga melalui media sosial Kemudian yang F Iklan di media masa cetak Media elektronik, internet Kemudian yang G Dari rapat umum Kemudian H Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon Dan kegiatan yang tidak melanggar Larangan kampanye pemilu Dan ketentuan peraturan perundang-undangan KPU dan bawaslu yang berlaku Kemudian yang kedua Kampanye sebagaimana yang dimaksud dengan Poin D dan Poin F Dan huruf H Difasilitasi oleh KPU Yang dapat didanai oleh APBN Jadi anggarannya dari APBN Kemudian Pertanyaan soal berikutnya Kapan kampanye ini dilaksanakan? Ya Sesuai dengan pasal 276 Kampanye mulai dilaksanakan Yaitu yang pertama Pemilu Sebagaimana Dalam pasal 276 Pada huruf A B, C, dan D Dilaksanakan Sejak 3 hari Setelah ditetapkan Daftar calon tetap Anggota DPR DPD DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota Untuk pemilu Anggota DPR DPD Dan DPRD Serta pasangan calon Untuk pemilu presiden Dan wakil presiden Sampai dengan Dimulainya Masa tenang Kemudian yang kedua Kampanye pemilu Sebagaimana yang dimaksud Dengan huruf F Dan huruf G Ini dilaksanakan Selama 21 hari Dan berakhir Sampai dengan Dimulainya Atau masuknya Masa tenang Kemudian soal berikutnya Kapan debat Pasangan Calon presiden Dan wakil presiden Ini dilaksanakan Ya Sesuai dengan Ketentuan Pasal 273 Bahwa debat Pasangan calon Ini dilakukan Sebagai berikut Yaitu yang pertama Debat pasangan calon Dilaksanakan Selama 5 kali Kemudian Debat pasangan calon Presiden Dan wakil presiden Ini diselenggarakan Oleh KPU Dan disiarkan Langsung Secara nasional Oleh media Elektronik Melalui Lembaga Penyiaran Publik Soal berikutnya Apa saja Yang menjadi Larangan Atau Apa saja Yang dilarang Selama Masa kampanye Ya Ada beberapa Poin Kawan-kawan Sesuai dengan Pasal 280 Peserta pemilu Atau tim Kampanye Atau pelaksana Kampanye Dilarang Melakukan Hal-hal Berikut Yang pertama Pelaksana Peserta Dan tim Kampanye Pemilu Dilarang Melakukan Yang pertama Poin A Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila Pembukaan UD 1945 Dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Kemudian Poin B Melakukan Kegiatan Yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia C Menghina Seseorang Agama Suku Ras Golongan Calon Atau Peserta Pemilu Yang lain Kemudian Yang D Menghasut Dan mengadu Domba Perseorangan Ataupun Masyarakat Umum Kemudian Yang E Mengganggu Ketertiban Umum F Mengancam Untuk Melakukan Kekerasan Atau Menganjurkan Penggunaan Kekerasan Kepada Seseorang Sekelompok Anggota Masyarakat Dan Atau Peserta Pemilu Yang lainnya Kemudian Poin G Merusak Atau Menghilangkan Alat Peragak Kampanye Peserta Pemilu Lainnya Kemudian G Menggunakan Fasilitas Pemerintah Seperti Tempat Ibadah Dan Tempat Pendidikan Kemudian I Membawa Atau Menggunakan Tanda Gambar Atau Atribut Selain Dari Tanda Gambar Dan Atribut Peserta Pemilu Yang Bersangkutan Kemudian Yang J Menjanjikan Atau Memberikan Uang Atau Materi Lainnya Kepada Peserta Kampanye Pemilu Kemudian Poin Yang Kedua Pelaksana Dan Atau Tim Kampanye Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu Ini Dilarang Mengikut Sertakan Yang Poin A Yaitu Ketua Wakil Ketua Atau Ketua Muda Hakim Agung Pada Mahkamah Agung Dan Hakim Pada Semua Badan Peradilan Di Bawah MA Mahkamah Agung Dan Hakim Konstitusi Pada Mahkamah Konstitusi Kemudian Poin B Dilarang Juga Mengikut Sertakan Ketua Wakil Ketua Dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Kemudian Yang C Dilarang Membawa Gubernur Deputi Gubernur Senior Dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Kemudian Yang D Dilarang Membawa Direksi Komisaris Dewan Pengawas Dan Karyawan BUMN Karyawan Badan Usaha Milik Negara Ataupun Badan Usaha Milik Daerah Kemudian Poin E Dilarang Menyibawa Pejabat Negara Bukan Anggota Partai Politik Yang Menjabat Sebagai Pimpinan Lembaga Non Struktural Kemudian Dilarang Juga Melibatkan ASN Aparatur Sipil Negara Atau Pegawai Negeri Sipil Kemudian Poin G Dilarang Membawa Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Kemudian Poin H Dilarang Membawa Kepala Desa Perangkat Desa Selan 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 Dilarang Pula Membawa Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dan Warga Negara Yang Tidak Memiliki Hak Untuk Memilih Atau Misalnya Warga Negara Asing Atau Warga Negara Yang Belum Cukup Umur Untuk Diajak Berkampanye Kemudian Yang Ketiga Setiap Orang Sebagai Mana Disebutkan Di Atas Dilarang Ikut Serta Sebagai Pelaksana Maupun Masuk Dalam Tim Kampanye Pemiru Kemudian Yang Keempat Pelanggaran Terhadap Larangan Ini Merupakan Bagian Dari Tindak Pidana Pemiru Oke Baiklah Kawan-kawan Sekalian Sampai Disini Belajar Kita Dalam Video Kali Ini Kita Akan Lanjutkan Dalam Video Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Dan Tetap Semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima